Pemerintah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan observasi terkait ditunjuknya Kota Denpasar oleh Pemprov Bali sebagai calon percontohan Kota Antikorupsi. Wali Kota Denpasar, Rigusti Ngurah Jaya Negara menilai kehadiran dari tim KPK RI tersebut akan menjadi suatu motivasi bagi pemerintah daerah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi bagi seluruh ASN dan masyarakat. Kota Denpasar menjadi salah satu dari tiga Kabupaten Kota di Bali yang ditunjuk Pemprov Bali untuk menjadi calon percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi. Terkait hal tersebut, Rabu 6 Maret 2024 pagi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan observasi untuk Kota Denpasar. PLH Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK RI yang juga Ketua Tim Observasi percontohan Kabupaten Kota Antikorupsi, Andika Widiyarto mengatakan setidaknya ada delapan bagian standar minimum yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Kota agar bisa diajukan oleh provinsi sebagai calon percontohan Kota Antikorupsi. Selain menilai dari segi indikator, KPK juga memberikan penilaian dari segi antusiasmenya dan strategi yang telah dilakukan Kota Denpasar untuk mencegah tindak pidana korupsi di wilayahnya. Skor MCP-nya, N-1 itu minimal 75, lalu skor SPI-nya minimal rentan, sakitnya minimal B, kepatuan pelayanan publik itu minimal B, matupat SPI-P, N-1 minimal level 2, indeks SPBE minimal 2,5, opini BPK 2 tahun terakhir WTP, dan tidak terdapat kepada daerah dalam proses penyidikan, walaupun penyidikan tidak pidana korupsi berdasarkan konfirmasi kepada Ampantara Hukum. Wali Kota Denpasar, Rigusti Ngurah Jaya Negara yang turut hadir dalam kegiatan observasi tersebut mengatakan berbagai upaya telah dilakukan Pemko Denpasar dalam upaya mendukung pencegahan tindak korupsi. Dari sisi tata kota, pemerintah daerah yang digambarkan melalui MCP, Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Di tahun 2019, menurut Wali Kota, capaian MCP KPK sebesar 85, dan di tahun 2023, naik sebesar 97,29 persen. Astongkara, kami di Kota Denpasar, sudah memenuhi setanggarnya semua di atas itu. Ya, contohnya MCP, kebetulan MCP kita di tahun 2023 itu enam besar secara nasional dan dibanding terbaik. Dan juga WTIP, kita sentara sudah 11 kali berturut-turut dan komponen lainnya SPI seperti disampaikan tadi dan kepatungan yang lainnya, sentara dari indikator itu kita sudah bisa memenuhi itu. Namun, terlebih dari itu kami sebenarnya bukan masalah penilaiannya ini. Kami bersyukur, mereka datang ke kita, sehingga kita bisa lebih melingkarkan lagi komitmen kita di dalam menjaga korupsi di Kota Denpasar. Inspektor Provinsi Bali, Iwayan Sugiado mengatakan, dipilihnya Denpasar menjadi salah satu kabupaten kota di Bali yang diajukan menjadi calon percontohan kota anti-korupsi karena telah memenuhi beberapa kriteria yang dibutuhkan. Apalagi menurut Wayan Sugiado, MCP Kota Denpasar merupakan terbesar di Bali. Seperti tadi sudah disampaikan, yang menyebut MCP, ya saya kira ini kota dan pasar dia terbaik di Bali, kemudian menyebutnya Matung dan kemudiannya. Nah tentunya persyaratan lain, indikator yang lain juga sudah dipenuhi. WTP dua tahun terakhir, saya kira sudah dipenuhi. Kemudian sakitnya bagus, nah kemudian indikator yang lain SPBE-nya juga, SPI-nya juga. SPI dengan MCP ini kan harus tetap lurus. Kalau MCP-nya bagus, SPI-nya enggak, ya karena ini indikatornya kan penilaiannya internal, eksternal, dan ekspert ahli. Nah ini nyambung ini. Observasi calon percontohan kota Denpasar turut menghadirkan seluruh perangkat daerah, pejabat kecamatan, dan juga desa sekota Denpasar. Hari Wirat Maja, Bali TV